lagi ya dolar dolar kuning lu dolar dolar delor dolar delor kagak ada itu delar-delar ah udah eh kalau mau eh eh gua kalau mau di kalau mau dikutip sama media tuh ngomongnya harus harus mode vp cok jangan mode badut guys jangan jangan marah-marah gitu jangan kita 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 jawab serius aja guys ya jadi yang mau kalian tanyakan apa guys apa info welcome welcome maka mas welcome tuh itu apa namanya keset welcome ya apa mau nanya apa serius kok serius kalau mau diikuti media tuh harus jawabannya harus serius guys harus serius-serius-serius-serius-serius-serius-serius Evo sedelar mana Mas Dean Diem One e-sport ID ya nggak ada tuh yang namanya Evo sedelar apa mau nanya apa lagi trio-trio strong main trio strong make kagak lihat aja ntar iya apa ya guys ya Gua sih masih pal farewell boots 2.0 sekarang dikip camat banyak lu mau dimainin nanti nih ya siklusnya tuh siklus netizen Indonesia tuh sama kesini gua kasih tau live bareng sama Rimar Mas masa kalah sama not-not kenapa lagi gua disamain sama not-not harus gua live sama semuanya harus bagus masuk main game-nya berapa gua mau nonton live game aja dah percuma gua dengan karifikasi karena nggak mungkin dibuka yang sebenarnya tuh pake pinter cok Padrian Pauli nih par di kontol di empat di kontol apalagi rumornya Ryzen Jaden dan kakak yang datang Epo selapar ya lu makanya ekspek jangan tinggi-tinggi nih kalian ya kayak sabar ya yang yang donet nggak yang donet nggak gua bacain dulu nih kalian ya netizen Indonesia selalu sama guys kalian tuh selalu ya namanya juga manusia sih selalu tidak puas dan selalu berekspetasi lain yang tidak sesuai dengan realita yang kalian mau dan kalian latah juga jadi kalau misalkan ada satu yang ngomong kalian ngikutin A tuh Oh iya ya ya bener juga ya A A Boots 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 no kalian tuh lupa kalau kalian selalu bilang Oh Epos ngumpulin camat terus kapan ininya talent disiasiain ya kan tiap orang kalian juga pernah pernah denger juga tuh Boots di interview di di Mpeto kan ya main di Epos kepresur banget guys ya mungkin nggak keluar skill aslinya di Onyx keluar ya itu kan rezeki dia bisa juga mungkin fall kayak gitu ya nggak ada yang tahu sih cuman ya dia belum cocok sama Epos dan dia juga cocok trial di Btr mungkin jadinya ke Btr udah sesimpel itu aja cok sekarang dia mau pindah ya di Epos mah bukan tingang jujur-juran aja guys bukan gua kayak anak-anak Epos gimana ya itu sih tim yang tidak mempersulit kalau player mau pindah my gosh hahaha udah ya kayak gitu guys ya anaknya juga mau pindah ya ya udah kita bantu juga mau pindah welcome Chelsea kacel sini